Bila saja aku kau beri kesel Ini sudah terbuka Ayo makan Cepat Kau apa-apaan sih? Hah? Kamu juga kena sekarang Ah, terus terang saja ya Aku suka kau tertawa Kelihatan lebih cantik Seperti barusan Harusnya lebih sering ya Cheers Sayang Bapak kantor dulu ya Kamu di rumah baik-baik Jangan repotin Mama Oke? Oh ya Bapak adalah hasil Kamu lihat kan? Ini Bapak tuh rencananya mau Amar Mama lagi Jadi nanti Sewaktunya yang tepat Kita bisa Menjadi keluarga yang utuh lagi Asik kan? Ma Yoga udah gila Yoga mau kembali sama Aisyah Ga 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 Ini ga bisa dibiarkan Aku harus melakukan sesuatu Eh kamu mah tidur mulu Ya udah Dalam ya Ini rahasia kita Okay? Ma Ya sayang Yoga bener-bener keterlaluan ma Yoga mau ngelamar Aisyah jadi istrinya lagi Apa? Yoga mau ngelamar Aisyah? Aku gak mau kalau Yoga balikin sama Aisyah Nasib aku gimana ma? Yang bener kamu? Yoga mau ngelamar Aisyah? Masa sih? Sasa, tunggu dulu Sasa Mama mau tanya Kamu tau dari mana kalau Yoga mau ngelamar Aisyah? Tau dari mana? Tadi aku ngeliat sendiri ma Yoga bahkan udah punya cincin Aku gak mau dimadu sama Yoga Aku gak mau sampai aku dicerahin sama Yoga Aku gak rela pokoknya aku gak mau ma Aduh gak bisa Ini gak boleh sampai terjadi Masa Yoga istrinya dua sih? Kamu aja belum dicerahin sama dia Gak bener ini gak bener Kita harus mencegah kegilaan Yoga ini Gak bisa nih rencana gila namanya Jangankan kamu Mama juga gak rela kalau kamu sampai dimadu Apalagi dimadu Saingan kamu si Aisyah lagi perempuan kampung itu Aduh gak, gak level Enggak, ini harus kita gagalkan Ya, bener kan Jeng Mirah? Bener gak? Harus kita gagalkan Hmm, bagaimana kalau kita coba Kita bilang sama Yoga Kalau Aisyah itu gak bener ngurus pelangi Nyusuin aja juga gak mau Bener kan? Nanti kalau Yoga udah sempat kehasut sama kita Bahwa Aisyah gak bisa ngurusin pelangi Pasti Yoga akan mengusir Aisyah di rumah ini Dan pelangi akan tetap disini Gimana setuju gak? Setuju gak Jeng Mirah? Oke gak? Dengan gitu Kita akan lebih luas untuk menguasai Yoga Sasa Jeng Mirah Saya udah punya rencana Gimana lu jangan langi kalau mataharinya tertutup kayak gini? Gua Aisyah Agak kedepan aja Di taman jemurnya Biar gak kehalang matahari Bu Iya juga ya Bi Yaudah deh Aku bawa pelangi ke taman ya Mau kasih ya bisa Sama-sama Bu Ini main ada di pelangi Minah 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 Dalam nyonya Kamu itu ya Kalau dipanggil harus jawabnya teriak Iya nyonya gitu Jadi saya gak teriak-teriak Minah Tolong belikan saya asinan ya di tempat langganan saya Tapi itu kan jauh banget Dan ngantrinya lama lagi nya Nih Uangnya 50 ribu Belinya satu aja Kamu naik taksi cukup Malah lebih ini Ya Pokoknya harus beli di tempat langganan saya Gak usah banyak cincong Harus turuti kemauan saya Oke Enggak pun ternyonya Mohon maaf Tapi kerjaan Minah itu masih banyak Dan belum ada yang selesai Alah kerjaan nanti bisa dilanjutkan Nih ambil Baik ya ya Sekarang kamu bisa dapet matahari deh Minum susu seningin Mama 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 Kamu panggil aku Mama Aku udah pantas ya jadi Mama Kayak Mama Aisyah Gimana ya Kalau nanti aku punya anak sama Rehan Se 01.40 students Minum miskin Because of them Like Tim Se Tim Tapu się ли Semoga angan-angan aku itu bisa terjadi Dan semoga Rehan dan aku nanti bisa menikah Semoga aja Rehan gak jatuh cinta sama Aisyah Rasain kamu Aisyah Cepet bantuin Sasa, sasa bantuin tuh Cepet, cepet, cepet nanti ada yang lihat Iya mah, iya mah Huruan, huruan cepet Udah, cepet, taruh tempat tidur Wah, berhenti banget sih baratnya Udah, cepet, mah Turun, kita pergi Ayo, mah Hei, tunggu Coba tolong pastiin dulu Dia bener-bener tidur terlapap enggak Enggak, ah Dia pasti udah gak sadar Buktinya aja masih merem kok Coba, sir Aisyah 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 Kayaknya dia udah gak denger cek Buktinya aja dia masih merem tuh Bagus Berarti Obat tidurnya top Terus mah Itu anaknya kita apain? Biarin aja di luar Biarin aja di luar Kita bikin seakan-akan Aisyah memang lagi ngejemur pelangi di luar Terus Ditinggal sama Aisyah Karena Aisyahnya ngantuk tidur di kamar Gimana, gimana? Oke ya? Nanti kalau Yoga tahu Yoga akan marah sama Aisyah Dan ngusir Aisyah dari rumah ini Bener kan, mah? Betul banget Memang maunya Mama seperti itu Supaya Yoga marah sama Aisyah Karena Aisyah tidak bisa mengurus anaknya dengan benar Mama tuh memang hebat banget ya Selalu aja punya ide-ide yang cemerlang Nggak usah diomongin kalau urusan itu Hai, saya Rehan Saya mau ketumbang Yoga Ini tentang kontrak kerja Baik Mohon tunggu sebentar ya Pak Saya akan beritahu Pak Yoga Kalau Pak Rehan sudah datang Menurut kontrak yang akan ditentangkan Oke Foto itu Apa aku tidak salah lihat Itu foto keluarganya Yoga Jadi Yoga itu Anak dari wanita keji Yang sudah merebut papa dari aku dan juga mama Dan itu artinya Yoga adalah anak papa ku juga Gila Tidak, tidak Ini tidak mungkin Kenapa begini jadinya? Tidak, tidak Kenapa dunia sesempit ini? Tidak mungkin begini Dunia begitu sempit Yoga ini Dia anak papa ku juga Anak papa bersama wanita yang sudah membawa penderitaan panjang Untuk aku dan juga mama Wanita yang sampai saat ini masih merendahkan mama Tapi sesungguhnya perbuatan mamanya yoga lah Yang begitu rendah Aku tidak terima ini Ada apa sih? Tidak ada masalah kan? Kamu jangan banyak bicara Aku tahu semuanya Lihat itu Dari foto keluarga itulah aku tahu Ternyata mamamu lah yang membawa penderitaan terhadap mamaku dan keluarga Tidak ada masalah Ada apa sih? Tidak ada masalah kan? Eh, sebenarnya kamu Kamu ada apa? Kamu tadi ke sini mau tanda tanda kontra kan? Yuk, kantor saya Kontra? Kontak ini. Aku patahkan. Ini habadi robek-robeknya begini. Rehan, kau sudah pulang. Katanya mau ketemu klien, tanda tangan kontrak. Kontraknya aku batalin, Ma. Tapi kenapa? Kenapa? Bagaimana bisa aku bekerja sama dengan perusahaan yang pemiliknya adalah anak dari Papa dan perempuan yang sudah merebut Papa dari kita. Aku tidak sudi Bekerja sama dengan dia. Dia yang bernama Yoga yang mamanya membuat mama menderita yang tadi perusahaannya aku aku sudah datangi ternyata adalah anak dari Papa dengan perempuan yang membuat kita menderita. Dan ternyata apa, Ma? Aku juga baru tahu bahwa Yoga sebenarnya mantan suami Aisha. Aisha memang sudah memberitahukan ke aku. Tapi akan lebih baik kalau Rehan tidak tahu bahwa aku sudah tahu. Mama Perempuan yang sudah merebut Papa bukan hanya jahat tapi dia juga seperti seperti iblis. Dia menyiksa Aisha sedemikian kejamnya. Dia sama sekali bukan manusia, Ma. Seharusnya orang yang kejam seperti itu kita lenyapkan selamanya dari muka bumi ini. Akan ku hancurkan keluarga itu. Untuk itu aku bersumpah, Ma. Akan ku hancurkan mereka. Adek, adek, adek. Mama mohon, mama mohon. Tolong. Kamu jangan hidup dengan dendam. Tidak baik. Yoga dan kamu itu saudara tiri. Kalian satu darah, satu ayah. Ma. Soal ini aku tidak mau dengar lagi. Yoga dan mamanya sudah membuat kita menderita. Mereka juga harus merasakan. Dan soal lain, aku tidak mau tahu. Itu keputusanku, Ma. Rehan. Ya Allah. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin Rehan hidup dalam dendam. Ya Allah. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kok aku seperti mendengar suara bayi nangis ya? Tapi, disini kan gak ada bayi. Aku harus ke sana. Rehan. Rehan, maaf. Maafin aku. Kamu ini bagaimana? Aku disini saja kamu tidak lihat. Ya Allah. Kenapa Rehan jadi seperti itu? Apa dia ada masalah? Aku harus tanya langsung sama Rehan. Astagfirullahaladzim. Rehan. Kenapa kamu lagi ada masalah? Kamu mau tahu masalahnya? Mau tahu apa masalahnya? Masalahnya adalah yoga. Yoga. Mantan suami kamu itu. Anak dari perempuan yang merebut papa. Jadi, kamu udah tahu semuanya? Kau sudah tahu masalah ini? Dan kau tidak cerita padaku? Apa maksudmu begini Aisyah? Kenapa tidak cerita? Iya. Bu Dewi udah cerita semuanya sama aku. Jadi itu yang kau katakan. Mamaku cerita padamu. Tapi tidak padaku. Kenapa alasannya Aisyah? Apa alasannya? Rehan. Maafin aku. Aku udah janji sama Budewu untuk gak ceritain masalah ini sama kamu. Enggak. Kamu pasti menyembunyikan ini dariku. Kamu sengaja menyembunyikan ini dariku untuk bisa melindungi yoga, kan? Enggak, Rehan. Kau masih mencintai yoga, kan? Kau masih mencintainya. Iya. Rehan, gak begitu. Cuman, aku gak mau mengkhianati janji aku sama kamu, Rehan. Rehan, aku mohon dengerin aku. Aku gak bermaksud seperti itu. Aku benar-benar kecewa. Sungguh kecewa. Rehan. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Keliatannya Rehan marah banget sama aku. Kayaknya tuh anak udah mulai kepanasan deh, Jem. Biar aja dia nangis yang kenceng kalau perlu. Sebentar lagi, Aisyah pasti akan diusir keluar dari rumah ini. Kita akan terbebas dari dia. Lengit! Ya ampun... kenapa aku berat banget buka mata? Terima kasih telah menonton!